Hai Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel novian aji guys Oke di video kali ini kita seperti biasa mainkan game class of zombies 2 ya guys ya tapi sebelum video dilanjut jangan lupa untuk mengklik tombol like subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya bagi yang baru di sini ya Indonesia Oke terima kasih dan langsung kita mulai lanjut intro guys oke di sini kita pertama akan ngecek dulu untuk prospeknya ya di sini ada benefit kita akan ngeklaim daily-nya Oke sudah dan glory activity pas kesep nih event yang tinggal kita klip doang ya dan kita klip-klip dulu seperti ke-22 ya kalau yang bisa kita klaim kita klaim dulu guys ya biar enggak kelewat gitu ya Oke sip mantap terus yang ini juga kita pokoknya ini harian kita dapat free untuk nyari ring yang bisa dan juga soal ini ini aku enggak tahu nih medal sama stone ya itu susah itu aku biasanya ring sama sol gitu ya sol sama ring guys Oke selanjutnya aku akan attack research ready sini guys ya aku dapet test ini karena sudah menyelesaikan sudah mendapatkan 10 bintang ya tadi aku akan eh sebenarnya tropis segini masih nilai masih oke lah ya nggak papa 1000 itu udah udah mulai susah-susah semua kalau terpilih 500 kayaknya masih masih ada-ada yang gampang ya Wah ini musuhnya udah mulai-mulai tadi guys 170 150 170 udah ngeringis ya dan mereka juga tadi punya mages strength guys itu bisa mengeksil hero aku atau menghilangkan hero aku secara spontan Wah nah selanjutnya karena disini ada musuh ini ya Iron warlord kok laku banget nih yang musuh Iron warlord ini guys nyebelin banget guys ya kita akan attack dari sini seperti biasa ya sekarang ada Iron warlord tuh dia klonnya muncul ya tuh klonnya Iron warlord Oke kita akan revive Oke define ini ini dan come on harus itu kita pakai Batman biar musuhnya dapet stak ya stak Batman Oke uh mantep banget pokoknya guys ya nggak sabar sebenarnya sih aku biar dapat 10 member di guild ini guys biar bisa ikut war guys ya udah lama aku nggak war di game ini guys udah semenjak terakhir kali aku dikeluarkan kan dari suatu guild karena jarang on ya ini baru-baru ini aja kayak aku mulai online gini guys ya itu pun karena banyak lagi yang ngajakin main sih jadi kalau aku mau off dari game ini ya sayang ini karena ada yang minat lumayan ya Oke nice dapat 3 bintang dapat 400.000 duit juga guys ya di sini duit kalau menurut aku lumayan penting guys kalau di game kelas software 2 kan nggak terlalu ya tapi di sini masih lumayan penting guys karena abang gunanya ini bener-bener mahal dan duit dari sini tuh sangat-sangat terbatas ya kalau sudah habis ya udah nih aku punya 20 doang kayak gini di sini punya lima doang enggak ada yang sampai lima juta dan enggak ada gitu guys susah nyarinya tuh agak susah disini duit guys makanya disini itu yang lebih mengasihkannya tuh seperti suksesnya duit itu masih lumayan worth untuk dicari guys Oke musuhnya kayak gini aku berani guys ya karena levelnya dibawah aku wahaha Oke kita akan attack dari sini guys kita dari jauhan aja bisa karena kita hero-hero jarak jauh guys jadi enggak perlu kita front line atau hadapi secara langsung guys ya Oke ini diva nya ini munculnya kemana nih kira-kira bisa Oh kesini guys waduh parah banget ya kesuka klonnya Ciron Iron warlord guys parah banget badmengku dimana oke disitu aku akan pakai skill Batman kalau ada hero aja ya kayak ada tuh numb-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung mesef wuhh sini-sini maju sini itu hidup lagi ya btw streamen itu kalau mati langsung hidup lagi guys yaitu exclusive skillnya guys itu 100% bakalan hidup lagi dengan darah yang lebih sedikit meskipun ya kalau berpesan darah kayaknya kita akan coba sek ya exclusive skillnya itu oh ya btw ada yang menanyakan juga untuk gameplaynya Luffy ya guys ya straw headkit atau One Piece yang Luffy itu nih kita akan baca dulu disini as the favorit of flora giant the three men will receive an additional 30% of healing nah ya terus after that it has 100% chance to revive with 80% health ya jadi HP nya itu akan 80% setelah dia meninggoy guys ya dan untuk straw headkit sebenarnya kita bisa disini tinggal bisa praktis saja sih ya nih ya Luffy guys nih kita nih yang normalnya disini kalau sudah enlike kayak gini guys awake ya kalau sini awake saya bukan enlike dan like disini tuh gampang-gampang guys tinggal kita evolve saja sampai area sudah berubah ya jadi kayak gini guys sudah sampai kayak gini guys ya di sini untuk exclusive skillnya kita lihat ya rubber fisik 20% chance to bounce damage when receive dranget damage Oh jadi punya 20% chance ya untuk mengapa namanya memandulkan damage ya ketika menerima damage dari hero jarak jauh ya mengurangi Zeus Thor dan juga monster yang damage sebesar 50% ke dia jadi kalau lawannya adalah Zeus Thor dan juga monster yang di meskipun dia itu digurangi 50% ya jadi ini counternya Zeus Thor dan juga monster yang gitu guys ini 20% chance untuk memantulkan damage dari hero jarak jauh sih lumayan ini ya terus untuk aktif skillnya disini rubber meteor fish dia memukul target ya secara berkelanjutan gitu guys ya atau secara ngeburst memberikan damage gitu ya guys ya tuh terus selama 7 detik guys ya eh selama tujuh kali guys Oke jadi pukulannya tujuh kali guys ya ini di aktif skillnya level Max ini ya yang itu level Max guys high skillnya stun all enemy heroes every 15 sec stun effect last Oh jadi menyetun semua musuh ya semua musuh jadi enggak ada batasan enggak ada rangnya enggak ada cangkauannya semua musuh nih guys ya Wah lumayan ini juga ya haus okohaki Wow semua musuh selama tiga detik setiap 15 detik wah ini kayak skillnya ini gcp skillnya Zeus ya skill eksklusifnya Zeus nih nih kalian lihat ya skill eksklusifnya Zeus guys nih ya dia berbala terus dmx ini every sebesar itu all enemies ya probably to stone efek for two secs satu ya ini kalau ini 10 detik ya tapi ini cuma chance ya kalau ini ya guys ya always use 15 peras 15 persen chance untuk menyebabkan efek stun kalau ini tadi eh high skill dan ini 100% guys 100% memberikan efek stun setiap 15 detik ke semua musuh isya selama tiga detik guys lalu guard skill atau fortitude ya mana meningkatkan attack dia sebesar 20% ketika HP dia itu lebih dari 60% Wah jadi ini hero yang gimana ya Hero yang pede ya guys ya kalau dia itu darahnya masih tinggi dia sakit gitu guys ya Oke selanjutnya adalah guard skill itu akan berubah menjadi terform ya guys ya gear-gear 3 ya guys ya gear shadow wahaha oke increase tech by 20% and chance to attack mode to rank mode Oh jadi dia berubah dari mode male atau hero jarak dekat ya Ben berubah menjadi hero jarak jauh guys radiusnya satu grade doang sih enggak terlalu panjang lalu berubah merubah 45% damage yang Oh jadi merubah 45% damage menjadi HP guys ke kawan terdekat guys ya all alive heroes when hit the enemies the perform will be change after his HP is Oh jadi gear-gear tiganya ini akan berubah ketika darah dia ini berada di bawah 30% Wah jadi ini kalau pakai hero ini guys ya kita apa namanya pastikan darahnya itu enggak enggak sampai di bawah 30% guys ya pokoknya ini hero yang bagus kalau kalau darahnya itu tinggi di sini hero pd sebenarnya kita akan coba niterai ya untuk aktif skillnya dulu atau sekalian aktif skillnya dulu ya yang belum belum tanpa ini guys nih aku akan coba pakai ininya dulu guys ya pakai lufinya dulu nih aktif skill Oke gitu tujuh kali guys ya tujuh kali dan ini gear shardanya ya setiap berubah oke seperti itu dan ateknya tuh katanya nah itu yang akhir tuh nah hil buat light hero termasuk lufinya juga ya guys ya termasuk lufinya guys ya termasuk skill enggak Oh skill enggak ya mungkin basic attack doang basic attack doang yang bisa menghil kita akan coba nih dan ini akan terus berlangsung nah kan tunggu akhirnya guys ya Oh ini ngakil guys dong akhirnya dan untuk semua hero kawan pokoknya guys ya tuh wah ini bagus juga di kompo sama ini ya jadi darah dia itu eh tetap guys karena ada shield ini dia bisa ngasih shield ini bisa divinnya sini dan ini bisa divin dua kali juga pakai ini kayak ini fan guys ya wah mantep banget ini guys ya komponnya sama ini banyak banget wah mantep ya terpakai divin lagi dah oke divin shield lagi guys bedwini divin shieldnya dia ini lumayan OP guys ya untuk sini ini bukan bukan sekedar shield kalau shieldnya ini hancur tuh kan akan memberikan damage ke hero sekitar gitu guys oke jadi seperti itu guys ya untuk penggunaan straw head kit kurang lebih sebentar ini kayak buat eh beres bagus defense masih kurang tuh ya kontrol nah kontrol ini lumayan ya guys ya untuk menyebabkan efek crowd control ya itu yang buat IT sih kalau crowd kontrolnya sih ya buat nyetom sih Oke untuk akhiran kita akan coba attack lagi di resort rate satu kali guys ya kita akan attack resort rate satu kali lagi guys dan ini sudah hampir 15 menit ya sebelum menit lebih lah ya kayak musuhnya seperti ini wah nih kita akan coba ini attack yang kayak gini guys coba 1.500.000 kayak lumayan ya kita akan coba kalau rata sih Oh langsung ya seperti biasa guys males banget guys langsung ada itu guys saman-samannya klon-klonnya dia guys ya lupa Batman Batman itu wajib guys ya langsung pakai defense aja enggak papa guys Oke nice dan kita tinggal serang markas mereka boom mantap mantap sekali guys ya eh lupa 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 oke kita pakai Splendid star sounds wuhh pakai ini juga guys biar ada yang gratis skillnya wapet menya udah udah jatuh guys Batman aku guys udah jatuh dari kendaraan dia guys waduh 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 lawannya pakai itu juga wah skill aku dipakai sama musuh ya hahaha enggak sih karena dia pakai punya itu juga ya Ayo revive dong Woi Oke nice Wow meninggoy kok nggak bisa guys harusnya tadi aku pakai skillnya ini doang guys ya Black Phoenix sama sazam dong udah rata sih bener tadi ya udah Oke jadi cukup scan guys untuk video kalian guys ya terima kasih buat kalian sudah menonton sampai akhir video mohon maaf ada banyak kekurangan dan jangan lupa untuk mengklik tombol like subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya guys oke sekali lagi terima kasih suruh next video guys bye-bye